Intro 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 Halo sahabat ketemu lagi di Lukyakim channel pada hari ini saya mau unboxing ikan manfis ikan manfis sebenarnya kan manfis ikan biasa sih tapi karena memang kemarin lagi nyari dan yang terhadap susah mungkin lagi nggak musim atau apa terus saya ke suatu tempat dan ternyata dapat ini dia ikan manfisnya tuh warnanya seperti yang saya inginkan hitam putih tapi belangnya pas simetris dan ini saya dapatkan dari indopisius indopisius nah ceritanya gimana nanti kita lanjut ke indopisius Halo sahabat ketemu lagi di Lukyakim channel pada hari ini saya berkesempatan melihat proses packing ikan untuk di ekspor ke luar negeri hari ini saya bersama Pak Teguh ya apa kabar Pak Pak Teguh ini dari indopisius exotica iya jadi memang spesial eksportir ikan jadi kami eksportir ikan bias live tropical fish yang khusus yang ke ikan tawar ya nah berarti kalau misalnya mau lihat koleksi-koleksinya itu ada di websitenya Oh ya ada di website kami ada juga di aplikasi ada aplikasinya namanya sama indopisius exotica juga cuman kan itu harus download dulu ya ikannya rata-rata ikan ada ikan Indonesia ada juga ikan dari luar yang di budidaya di Indonesia ikan-ikan yang endemik dari Indonesia juga ada seperti mungkin secara umum diketahui buddhia makrakanta ya plon lodge itu dari Sulawas Kalimantan dan juga ada dari Sumatera lalu Rasbora lalu kalau untuk yang dari luar negeri tapi sudah berhasil di budidaya di Indonesia sebagai contoh yang umum adalah neon tetra kemudian barbus segala macam tapi secara umum indopisius ini sudah punya koleksi ikan sendiri yang untuk dijual ya ya dan itu harus betul dan harus kami tampung karena kan sesuai dengan apa persalatan dari karantina ikan hias di pusat karantina bahwa setiap yang mengedarkan ikan ikan ke luar negeri harus mempunyai tempat penampungan atau namanya ikih ya instalasi karantina ikan hias dan juga harus disertifikasi dengan namanya CKIB cara kelakuan karantina ikan yang baik atau biosecurity jadi sebelum di packing ini kan ini tadi ada katanya mau dikirim ke Australia ya ya perjalanan kira-kira sekitar 6-6 jam pesawatnya saja sampai sana itu kan mereka sudah langsung ke customer kan mungkin tiba di karantina pula jadi kalau mungkin langkah-langkahnya dari sini kan juga sebetulnya minimal atau maksimal minimal ya berarti minimal lima jam sebelum jam keberangkatan pesawat itu kami sudah harus masuk ke dalam gudang itu udah lima jam perjalanan ke sana kemudian saat sekarang ini mungkin dari pihak apa biaya cukai dan karantina ikan hias sudah cukup baik bahwa mereka sudah mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak harus manual bisa dengan elektronik ya dibuat dengan apa itu namanya eh apa yang namanya online online kayak terus tentang suhu Pak mungkin ya sahabat pada pengen tahu itu kan kalau di pesawat kalau di kabin penumpang mungkin suhunya sudah suhunya nyaman barang ini kan maksudnya kargo barang kargo apakah nggak terlalu dingin atau mungkin terlalu panas ya memang agak lebih dingin dibandingkan dengan yang di penumpang tapi kan ini sebetulnya ada ada beberapa kompartemen yang setahu saya tadi kalau memang dia itu sebagai ikan-ikan frozen berarti dia akan dikasih kompartemen khusus yang diberikan dengan suhu yang agak turun walaupun mungkin tidak terlalu beku karena mereka tidak punya yang apa namanya pesawat kan tapi kalau kita ini yang sekitar ada 20-18 derajat oh ada ya ada standarnya ada standarnya karena disini kan sudah kami informasikan bahwa ikan ini apa kardus ini sebaiknya adalah sekian derajat jadi kalau dilihat airnya yang udah di packing itu ternyata airnya rada semu-semu kuning itu ternyata ada ketapang ini coba itu memang air ketapang itu memang udah di ekstrak selama di sana atau memang dadakan atau gimana kita memang harus fresh bikin apa ekstraknya itu kita rendam udah bikin di sebelah Pak itu kita campurkan sama air yang biasa hampir semua ikan air tawa dikasih air ketapang ya kita pakai tapi kalau air laut tidak beda kan Oh enggak beda beda lagi ya ini memang untuk menstabilkan apa tuh semacam PH nya atau apanya bisa ke PH bisa sama ke ikannya juga bagus juga sih bagus ya padahal yang disitu yang dari karantina ikannya masih belum pakai ketapang belum belum tapi pas dibawa dipasukin ketapang ini satu disini berapa satu serokom ini berapa-berapa kalau yang ini bisa enam enam kantong dia memang nggak terlalu Pak ini ya nggak terlalu karena karena untuk yang ke Australia ini kan isinya memang saat kabusnya memang kita menyesuaikan ini kantong ini Oh ini kalau bisa dilihat di situnya nanti Oh jadi ini nggak terlalu menggelembung banget ya gendor agak gendor Oh ini di sini dihitung dulu ikannya dihitung jumlahnya dihitung habis itu baru dimasukin dalam plastik diisi oksigen sekarang diisi oksigennya nah ini sekarang sahabat sekarang saya ada di tempat apa ini tempat karantinanya atau apa tempat karantina salah si karantina jadi banyak sekali ini dari ukurannya pun macem-macem ini ada saya udah nggak tahu namanya apa ini kan ikan hias jumlahnya banyak Oh ya ini kenapa selalu ada ikan cupang di sini setiap akwarium iya tuh selalu ikan cupangnya satu-satu sekalian kali ya buat buat ini ini ikan cupang ada ikan cupangnya semuanya ini bisa menjadi ini setiap ini ada ikan cupangnya loh ngomong-ngomong wih ini ikan apa nih baby mat apa ini Gobi dari Sulawesi ini Gobi ya dari Sulawesi langsung oh ini keren nih nanti ada di dalam itu banyak contohnya di sini juga ada banyak saya baru lihat ini selain biasanya di internet ikan Gobi ini masih awam dari Sulawesi iya ini ikan ini sudah diplastikan sudah dihitung jadi tinggal dipindahin dipindahin terus jadi nggak perlu ngitung lagi karena akan makan waktu kalau ngitung lagi jadi sudah dihitung sehari sebelumnya nah itu dilihat ada air ketapangnya memang seperti air teh tuh dikasih airator airator terus itu udah dibikin kayak air tehnya udah di ekstrak terus di kirim apa dikasih berapa gayung sana ya sahabat jadi begitulah tadi kita udah lihat prosesnya terus lihat di plastiknya seperti apa terus penampakan ikan yang mau mau hijrah nih luar negeri dan standar-standar packingnya juga terima kasih Pak Teguh sudah mengizinkan Luki Hakim channel ini untuk melihat karena saya selalu penasaran kalau kirim ikan keluar negeri itu gimana sih prosesnya karena kan itu pesawat lama jauh dan segala macam-segala macam jadi mungkin ini jadi buat gambaran buat yang belum tahu juga pengalaman baru tapi kan sudah dilihat juga bagaimana prosesnya semoga Pak Rupan dan teman-teman jika lebih bisa sama lebih mendapatkan pengalaman lebih untuk pengiriman sekaligian terima kasih terima kasih sampai ketemu Pak terima kasih ya sahabat jadi begitulah kira-kira prosesnya kalau misalnya kita kepikiran gimana ya kalau packing ikan ekspor kan perjalanan lama ya seperti yang tadi itu dipikirkan prosesnya karantinanya dipikirin juga tentang packingnya suhunya dan lain-lain jadi mudah-mudahan itu bermanfaat untuk sahabat sekarang saatnya saya taruh ikan ini ke dalam tank saya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati